Intro Alam Sejahtera Kali ini satu berita panas dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Alif mengamuk dakwa yanah enggan bayar RM400 ribu selepas pecahkan pasu Kuala Lumpur Klik video itu mengundang rasa ragu di kalangan warga net yang menyifatkan Itu persingkitaan itu hanya sebagai gimmick Bagaimanapun difahamkan kejadian berlaku selepas Alif Berang dengan yanah yang didakwa memecahkan sesuatu barang berharga Berharga hampir RM400 ribu yang dibeli melalui jualan lelong di China Menurut penerbit satu program Raya Tebitan Station Swastaya itu Alif Farhan Kejadian itu berlaku di rumah Alif pada dua minggu lalu Saya bertindak sebagai penerbit rancangan yang akan disiarkan pada hari raya nanti Rumah Datu Alif menjadi lokasi penggambaran program kami Kerana sesuai dengan konsep yang ingin diterbitkan Yanah pula adalah program berkenaan dan ketika penggambaran sedang dijalankan Dia tak sengaja melanggar hiasan di ruang tamu rumah Alif Syukri Katanya yang masih mengadakan perbincangan bagi menyelesaikan isu itu Tambahan pula, Ali menyiarkan proses penggambaran masih belum selesai dan tertangguh Disebabkan masalah yang timbul Usaha Harian Metro mendapatkan maklum balas berhubung kejadian itu tidak berjaya Apabila mereka gagal dihubungi setakat ini Salam sejahtera Kali ini satu berita baik, mengejutkan dan berita sedih Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada MyKamuNet Selepas Putri Sarah dan Samsul sah bercerai Ini kenyataan terbaru Yusuf Haslam Musnah disebabkan satu kesilapan Yusuf Haslam Meskipun sedih dengan apa yang bakal berlaku Kuala Lumpur, klip video yang dimuat naik usahawan kosmetik Datu Fri Alif Syukri di Instagram Putang tadi Dengan perpisahannya bersama Samsul 18 April nanti Berterbit itu bagaimana pun berkata Berharap anak dan anaknya itu ramai Kelihatan dalam kelam kaku Manakala Yana seperti berusaha menenangkan Suaminya yang sudah berlaku Alif kelihatan berat dan bertindak Kerana rumah tangga yang dibina Meminta pesanan berkenaan Disebabkan satu kesilapan Tapi benda ini tak boleh naik patah balik Jadi saya dah lepas Biarkanlah Syukur Sentiasa menda'akan yang terbaik Yusuf meluarkan rasa syukur Apabila mendapat tahu Samsul dan Sarah Ada berjumpa terlebih dahulu Pada malam ahad Menurutnya Pertemuan itu membuatkan mereka berdua Dapat satu penyelesaian Selepas sekian lama Lalui perbagai dugaan rumah tangga Baguslah Daripada terus bertekah Bertekah di mahkamah Sekiranya keputusan itu Dibuat kami mengalir air mata Darah sekalipun Kami tetap terima Putri Sarah ada hak Dan tahu kenapa Hendak berpisah Terima kasih telah menonton! Satu berita mengejutkan Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik Daripada Astro Awani Berita utama Diana Daniel bimbang Kenyataan melibatkan Kes Hadana Di salah erti Mencari jalan penyelesaian yang baik Bukanlah bermaksud pasangan terkenal Diana Daniel dan Farid Kamil akan kembali bersama Enggan menimbulkan salah faham Diana tampil menjelaskan kenyataannya semasa Temubual berhubung keputusan sebutan kes Hadana yang berlangsung pada Rabu Mencari jalan penyelesaian tidak bermakna akan kembali semula Jangan salah faham pula dengan kenyataan saya Katanya menerusi Instastory Dalam pada itu Pelakon film Imaginiur tersebut Dilihat masih menutup ruangan komen Di Instagram miliknya Terdahulu Diana dan Farid Hadir di mahkamah tinggi Syah Alam Selangor bagi sebutan kes Hadana Atau nama penjagaan anak mereka Pada Rabu Diana ketika ditemui bual media Berkata tuntutan itu dibuat untuk mendapatkan keadilan buat dua anaknya Yaitu Muhammad 10 dan Nur Arora Lapan Sebutan kes berjalan lancar Kerana mendapat kerjasama baik daripada Farid dan mahkamah Melanjutkan hak penjagaan sementara Kepada Diana sehingga 30 Mei depan Semua berjalan baik Saya tanah ulas lebih lanjut Cuma doakan yang terbaik dan harap kita boleh buat kesimpulan dan penyelesaian Ini bukan menangkalah Sebaliknya nak yang adil untuk anak-anak kata Diana Pada 28 Mas lalu Mahkamah mengeluarkan perintah hak penjagaan sementara Dua anak diberikan kepada Diana Untuk rekod pasangan Itu mendirikan rumah tangga pada 3 November 2012 Dan hasil perkoinan mereka Dikuruhkan dua cahaya mata yaitu Muhammad dan Arora Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!